Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back wilayah yang sunting di channel ACP NFS kali ini kembali lagi di video yang agak berfaedah ya jadi tips dan trik ada reviewnya juga saya sempat bikin review sedikit review pakai karbu pwk34 untuk harian ya ini karbonya masih saya pakai jadi akan saya review lebih dalam lagi dan kita bongkar nanti settingnya seperti berarti apa jika pakai karbu pwk nanti saya akan bandingkan dengan settingan karbu pe ya dua-duanya udah blue gameplay alias udah enak untuk satu settingan mesin ini sekarang kita abaikan dulu suara mesin yang berisik soalnya memang harus servis besar tapi belum ada waktu dan belum ada tanah ya jadi di nanti-nanti ajalah masih bisa maju kita fokus ke review karbu ini karbu dipakai harian enak ya pertama stasioner atau kotor nggak pakai filter soalnya stasioner atau rangsang bagus terus settingan dari bawah ke atas rata bagus nanti kita lihat settingan warna busi ya kita cek geber-geber dulu sedikit sedikit aja soalnya ini tetangga di pinggir rumah rumah di sutur rumah itu ada juga jadi nggak bakal saya geber banget settingannya saya buat agak kering untuk RPM bawahnya soalnya ngejar agak irit ya jadi dibikin pilot jet yang kecil banget sebenarnya bisa kalau naik satu step itu enggak akan ada gejala ngok atau jeda kayak tadi itu kalau kalau pilot jetnya saya naikin satu step tapi karena ngejar irit eh untuk harian jadi khusus untuk pilot jet saya bikin lebih keringnya sekarang saya akan cek warna businya walaupun dihidupin sebentar harusnya sih dihidupin agak lama sampai benar-benar panas Oke saya panasin dulu deh biar kelihatan ter gimana ini di gas dari RPM bawah sampai atas itu enggak ada jeda ya jadi walaupun ngok itu cuma ketika di sentak aja kalau diurut itu dari bawah atas enak saya kan udah jarang eh stop and go yang bejek-bejek gas ngedadak jadi settingannya bawahnya saya bikin kering tengah ke atas bikin pas jadi ngejar efisiensi bahan bakarnya cuy jadi walaupun pakai karbusu gede badab gede pisan yaitu lopat tapi konsumsi bahan bakar kemarin masih nggak beda jauh sama pakai pe28ci dalam catatan itu nggak gaspol ya kalau gaspol itu jelas beda sekali soalnya kan diameternya gede angin yang masuk lebih gede bensin juga yang masuk lebih gede otomatis konsumsi bahan bakar kita akan lebih boros kalau ski sering gaspol tapi kalau cuma pakai eh cuma maksimal tiga perempat gas ini enggak sampai gaspol cuma tiga perempat gas misalnya tuh itu konsumsi bahan bakarnya bisa saya sebut sama aja sama pe28 cuy nanti kita lihat pilot jad main jad jarumnya kayak apa headnagelnya kayak seperti apa kita bongkar semua terus kita lihat settingan warna businya seperti apa Oke saya bongkar dulu biar cepat Hai nah untuk settingan busi eh kelihatan basah banget ya mungkin faktor pengapian dan kompresi yang kekurang maksimal jadi banyak bahan bakar yang tidak terbakar cuy walaupun settingannya sekelilingnya udah pas eh langsam terus tarikan RPM bawah sampai atas enak tapi kalau pengapiannya kurang baik terus kompresinya kurang maksimal itu akan jadi kayak gini cuy hitam hitam walaupun tengahnya merah batak Hai tapi sekelilingnya hitam Hai ini enggak merah batu ya maksudnya coklat-coklat gitu jadi tapi pas tapi agak basah ini bisa saya sebut pas tapi agak basah ini basah banget karena berarti banyak bensin yang tidak kebakar cuy intinya kalau pakai karbu gede untuk harian dan kompresinya kurang gede terus pengapian yang enggak maksimal itu akan kayak gini cuy ini saya busi belum ganti udah hampir berapa bulan ya ini awal tahun 2021 kalau misalnya udah hampir setahun belum ganti busi udah puluhan ribu kilometer jadi wajar pengapian udah kurang maksimal sih Nah sekarang kita akan bongkar bagian Hai nge-nge sudah saya bongkar jadi ini pwk-34 bener ya tuh pwk-34 timeternya gede banget tuh dibanding nih p28 selisih enam mili cuy setengah senti lebih itu gede banget ini speknya settingan yang saya dapat pertama ini pelampung saya pakai punya karbu pe28 jadi nggak repot-repot harus setting ketinggian karena posisi karbu nggak terlalu miring yang pertama itu terus untuk pilot-jet saya dapat diangka 35 35 kalau misalnya 354 34 34 sebenarnya eh kemarin sempet kok ada yang nanya pilot-jet bisa kecil banget karena ada rata-rata motor itu diangka 3840 ke atas ya punya saya pakai 34 itu enak banget kenapa karena saya pakai head nozzle yang pendek cuy tuh ini segini pendek dibanding dengan bawaan karbu pwk kalau salah bawaannya itu lebih tinggi Hai saya pakai yang pendek jadi pilot-jet minta kecil cuy tapi kalau mau enak di bejak-bejak sebenarnya kemarin ketemu di angka 40 terus untuk main jet ini ini kelihatan angkanya bersembunyi 138 cuy nah ini untuk main jet 138 tapi lubangnya udah saya gedein kan Hai tuh segede gitu gede banget ini kalau sama yang di pe itu pilot menjetnya pakai ukuran 152 cuy nah lubangnya kurang lebih sama dengan lubang yang ini yang saya pakai di pwk di pwk cuma ukurannya cuma 138 tapi lubang dalamnya itu sama dengan ukuran 152 di karbu pe gede banget ini asli itu menjetnya terus untuk nozzlenya saya pakai 18-18 lubang ini 5-4 ini 5-9 kali 2-18 untuk jarum saya custom sendiri ini bahannya dari jarum GL Pro jadi bagian atasnya saya sedikit runcing sedikit diperkecil soalnya untuk RPM atasnya supaya lebih basah cuy untuk tengah eh bawah ketengahnya udah enak ini cocok pakai jarum GL Pro tapi harus disandingkan dengan head nozzle yang agak pendek kalau di karbu ini terus untuk powerjet kelihatan ini bukan powerjet bawaan ini adalah pilot jet saya pakai pilot jet ukuran 38-38 kenapa ini saya biarkan nongel enggak enggak seperti bawaannya yang enggak nongel ya harusnya supaya saat gas belum pol sekitar baru RPM 7000-an itu ini udah nyembur banyak jadi membantu putaran tengah juga supaya enggak terlalu kering soalnya saya enggak punya main jet yang lebih besar dari ini saya ngakalin ganti pakai powerjet yang agak gede untuk intake manipul saya pakai merek WRD murah ini kalau nggak salah di bawah 100.000 full karet ya kayak original awet cuma ini untuk karbu 30 jadi ketika pakai karbu 34 ini harus agak disesuaikan diameter dalamnya cuy supaya enggak ada tabrakan nah kalau kepasangnya ke intake jadi kayak gini jadi enggak ada permukaan karbu yang nabrak ya tapi eh manipul outnya atau yang nempel ke hand silindernya itu diameternya kecil cuy soalnya diameter porting saya itu kecil jadi menyesuaikan supaya eh kecepatan aliran itu enggak menurun ya soalnya kalau dari karbu gede terus langsung kecil itu nganti kecepatan aliran udaranya kurang bagus cuy ya sesuaikanlah dengan ukuran porting kalian ya kalau manipul itu kalau punya saya karena pertingannya kecil walaupun karbunya gede ini ujung manipulnya tetap kecil cuy nah sekedar perbandingan ini kedua karbu udah tinggal plug and play di motor saya ya untuk spek yang p28 nya pilot jet saya pakai kemarin waktu setelan agak basahnya itu 48 terus main jetnya saya pakai 152 gede banget lah pokoknya terus untuk jarum saya pakai bawaan pwk 30 kalau nggak salah terus untuk head nozzle pendek bawaan pe motoan ini nggak saya ganti dalaman yang lainnya cuma menyesuaikan pilot jet main jet dan jarum doang nih kalau kalian kepercaya main jetnya gede saya untuk main jet 152 ya kelihatan gede 152 terus ini pelampungnya saya pakai punya pwk enak sih enak bisa setting jadi kesimpulannya untuk harian tetap enak pakai p28 pertama efisiensi bahan bakarnya lebih baik enggak sampai basah ke busi terus apalagi ya udah setting terus bisa pakai manipul standar ini tinggal disesuaikan aja ini sedikit untuk p28 dalamnya terus eh repair kitnya banyak enggak susah nyari tetap recommended pakai p28 tukar yang sih mungkin sekian video kali ini kita sudah bongkar settingan pwk 34 nya gimana terus warna businya kayak apa dan perbandingan dengan p28 kayak apa kayak gitu cuy jadi sekian video kali ini semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati